Apakah kamu sudah mengetahui tentang Merdeka Belajar? Merdeka Belajar merupakan kebijakan baru oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Terdapat empat kebijakan baru, yaitu yang pertama, ujian nasional akan digantikan menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Yang kedua, ujian sekolah bersandar nasional akan diberikan kepada sekolah. Yang ketiga, rencana pelaksanaan pembelajaran akan lebih disederhanakan. Yang keempat, dalam penerimaan peserta didik baru, sistem zonasi akan diperluas. Kita sebagai manusia memiliki bakat, minat, dan karakter yang berbeda-beda. Kita tidak perlu dibatasi oleh nilai yang harus selalu sempurna dalam segala aspek maupun pelajaran. Sistem belajar yang monoton dan tidak sesuai dengan diri kita hanya akan membawa kita dalam kejenuhan dan hilangnya rasa motivasi dalam belajar. Merdeka Belajar bagi saya memberikan kebebasan bagi kita dalam menentukan cara belajar yang menyenangkan. Kemudian, mandiri dalam menentukan masa depan dan memiliki pemikiran yang kritis dalam proses belajar untuk mencapai masa depan tersebut. Saya Yohana Tiovela Siregar, Putri Pendidikan Kepulauan Riau 2020. Terima kasih telah menonton!